Perawan, newat, janda, kalah, istri orang, orang kagum, janda pirang, wajah, rewat, wajah, orang ini ambunnya wajah, karo mbah-mbah kira-mahamu Hola netizen yang tercinta Beredar video viral seorang wanita memergoki suami selingkuh dengan nenek-nenek Bahkan si nenek pelakor belak-belakan telah menikah siri dengan pria beristri itu selama 16 bulan Sang istri sah merekam peristiwa tersebut dan kini telah viral di media sosial Video itu diunggah berbagai akun anonim lainnya di media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga Twitter Sebuah akun TikTok at Layla underscore Magnun diduga mengunggah video viral tersebut sejak awal Ia hanya mengunggah bentuk kekecewaannya terhadap sang suami yang sudah selingkuh Nampaknya dalam videonya, sang istri pun mengungkapkan kekesalannya saat memergoki suami berselingkuh Ia bahkan sempat aduk mulut dengan selingkuhan suaminya itu Terlihat sosok selingkuhan suami mengenakan hijab berwarna merah Ia adalah seorang nenek tua seperti diunggapkan si istri sah Nenek tersebut dengan bangga mengunggapkan tentang hubungan gelap keduanya Saya tidak cerai, aku yang keluar Oh tidak Tapi saya tidak cerai, ya daripada ini kasihan kan Oh tidak, saya tidak cerai Oh iya 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 Oh iya pak, saya tidak cerai Oh iya 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 Tidak, saya tidak cerai Tidak, saya tidak cerai Kalau tidak, saya maaf Salaman dulu, ayo salaman Kalau iya datai tuh Assembly menurutku Nanti kalau tidakAut Walt jujur Caterai se потребaki saudara Tidak, saya ingin respon dulu Cep arti? Saya ingin respon dulu Aku apa? Apa yang lain seharga Tidak, saya ingin respon semua Sekiranya untuk berbicara Bicara saya tidak sensasi Aku tidak tahu S grass. terus nih yang bales ngecet apa nih aku sih, tak sadap itu apa? apa? iya, tapi tak sadap mau ada HP ku iya emang kayaknya nah iya, terus yang bales ngecet, apa? lho memang aku, aku tak bales itu gak bales sih, aku tak bales ya kalau di sini ngecet lah aku bales kan pantas iya, nih sama yang kak gelem, kak isok kak dadi, berhubung sama yang kak te kak kegelam iya kan? iya kak kegelam anu, apa? suwi katika tempe iya, palingan aku tak, aku tak mau tau astaghfirullahaladzim, bulan pasal kakitak, secut petut orang kakitak ya mau iya bulan pasal iya loh mak anunya abis namaka itu iya, cuma kak ngini ya kok zina, kok selingkung ini ya? patah tak? iya aku mau tanya ayo, apa tanya aku malah aku sudah di sini apa belum? nah, udah ya, aku mau video call, pas tepain bocoku moco kak dina kris-kini keringat ya wislah pancan kakek Allah bisa tau kak engkau sampai bila, kok tak ridho kok tak ridho engkau mantar, mantar, iya dapak kake di aku loh, sudah siri sama ini sudah siri aku loh sudah siri, 16 bulan tanya ini iya paham aku deh sampe bener loh, dari sini biar tau ya oh, sudah siri sekarang enggak tanya oh, makanya sama yang pendina kak, kak anak-anak om astaghfirullahaladzim lah siri cari kalau tiap harinya iya 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 tapi, aku jadinya kalau di saya, satu minggu cuma dua kali oh, lho bu pak kelan di hotel ya itu, orang yang ada yang ada di hotel hotel yang ini masih ngapik mau hotel yang ngerti pak ngerti pak lho itu, kemudian aku ya ngerti aku ya urusan aku ya hotel itu ngerti pak ya pak pak siapa yang itu mah aku pak ini aku gendak ini aku gendak kalau aku tuh jadinya siri Oh lagi nilai oh Oh bisa yalah kalau berjumpa tapi eh ya cukup sampai setiap ya ken kau tak riduh ya long kong tak riduh ya long kau sampai punya akhirat kau tak riduh manter pada tak boleh pancan pemate pelompok tak ngurus terserah kalau kalau di kaki kan boleh ya dari din apa ya lancang ria nah gimana menurut netizen yang berbakti. Silahkan berkomentar ya. perawatan ini. Bukti ini, tau aja bisa. Perawatan gak menjamin lagi guys. Gak usah perawatan. Baik, guys. Gak usah mempercantik diri guys. Memperbanyak uang. Mbak-mbak bisa mendapatkan anak muda. Mempercantik diri gak ada gunanya. Sekarang uang, uang, guys, uang. Hehehehehe. Jelas. Awe enak aku rasa ini. Cemetok ini jelas. Jajal ya. Sebenernya mas, bodoh samanku duwe pekerjaan yang sangat mulia lho. Paling gak bodoh samanku nyelamat masamean, tekok, bahaya, keracunan susu singa es payet. Pesok garela ambih muru-muru lho mas. Bener ya sih. Gak percaya jajal. Kuliteku jiritan lagi lagi sombalik. Hala, Mbak. 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 Selegramnya bodi gulz. Eh lah kok ya. Pelakornya kok ya. Mbak-mbak umur, atau 10 tahun. Mbak. 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 Ya Allah. Dunia kok semakin bercanda. Ya apa sih. Aduh. Perawan. Janda. Kalah. Istri orang. Ura kagum. Janda pirang. Wess rewat. Wess orang-orang ambungnya wess. Karo. Mbah-mbah gimana. Ya Allah pangan bentar nengkang. Mbah. Saya. Mbah. Sembois momet. Mbah. 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 Ya. No comment lah ya. Ya namanya cinta memang beda emang menar usia. Ini yang janda muda siap-siap gulung tikar aja lah. Ya. Kalah sama yang nenek-nenek. Makanya yang janda muda siap-siap gulung tikar. Kalau permasalahannya sih nggak mau komen ya masalah-permasalahannya. Cuman. Ya. Gimana ya. Kasian itu. Anak-anaknya. Kalau istrinya sih gampang ya. Masih muda. Masih cantik. Masih. Insya Allah masih ada jodoh lagi. Tapi kan kasihan anak-anak yang jadi korban gitu loh. Apalagi sih. Yang sudah umur ya. Ingat sama cucu sama anak. Jangan jadi korban kak egoisan atau nafsu orang tua gitu aja. Ayo para mbak-mbaknya yang punya suami lebih muda. Lebih berhati-hati ya. Hehehe. Aduh. Aku nonton videoku. Ya Allah. Kusti. Heran terheran. Heran aku. Padahal. Bu June masih gua lebih enam lebih ayu. Kok iso selingkuh karo nenek-nenek gitu. Ya Allah. Terus kelihatan apa. Terus. Yang spesialnya itu apa. Apa keng. Nenek-nenek ruah. Apa keng. Nenek-nenek ruah. Apa keng. Lebih ayu. Lebih enam. Mungkin. Jadi satu alasan ya. Pengen lebih yang muda. Pengen lebih yang cantik gitu loh. Lah ini loh selingkuh loh kok. Malah karo nenek-nenek. Gek. Rumah aku. Seng lanangi kemasnya itu kok ya pede banget. Menghadap. Menghadap ke nenek itu gitu loh. Jadi. Kita semua ya. Gak. Gak bisa menyalahkan nenek itu. Dan gak bisa membenarkan istri sahnya. Karena kadang-kadang gini loh guys ya. Kita pun gak tahu ya. Apa. Status. Rumah tangganya emas dengan mbak. Istri. Istri aslinya itu kita gak tahu ya. Apa mbaknya itu kurang romantis dengan suami. Ataupun mbaknya itu kurang. Pengertian. Ataupun kurang. Gimana mengurus suami. Atau cuek sama suami. Ataupun. Terserah. Sama suami. Ataupun jenis yang. Alah. Sakar mula. Mangan noramangan. Balik kerja. Sakar mura karmu. Ataupun jenis yang begitu. Jadi. Sang suami itu. Terus mendapat kenalan si nenek itu. Yang lebih pengertian. Yang lebih. Memperhatikan dia. Atau gitu. Jadi. Masalah umur. Masalah tua itu. Dia gak memandang. Yang penting. Dia sayang. Ataupun. Dia pengertian. Ataupun dia. Telaten. Ngerumat. Begitu. Ya kan. Kadang-kadang. Laki-laki gitu. Kepengen. Pengertian dari istri. Balik kerja. Kesel-kesel. Kepengen disambut. Atau pengen ditak. Tekoni. Ataupun pengen disediakan. Makanan. Ataupun minuman. Gitu loh. Kadang-kadang kan. Ada salah satu perempuan itu. Yang cuek. Ya kan. Suaminya kerja. Ya udah-udah. Dibiar-biarin. Gitu aja. Ya kan. Mau mandi. Atau mau makan. Terserah ya. Jangan begitu ya. Kalau boleh. Jadi sekarang hati-hati. Mbak-mbak ya. Yang punya suami lebih muda. Wah. Grandomnya. Sekarang itu. Jadi. Orang yang suka sama kakek-kakek. Atau nenek-nenek itu. Istilahnya adalah gerontofilia. Ini adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah prevensi seksual. Atau minat dalam hubungan seksual dengan orang yang lebih. Ini aku kutip sebagian dari wikipedia dan era.id ya temen-temen. Jadi gerontofilia ini merupakan pilihan yang gak biasa ya temen-temen. Dan juga bisa disebut dengan abnormal. Dan perilaku gerontofilia ini berbeda dengan kebanyakan orang yang cenderung menyukai pasangan sebaya atau yang lebih muda daripada dia. Kayak gitu. Tapi justru dia menyukai yang jauh lebih tua daripada dia. Gerontofilia ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari parapilia juga. Yaitu sebuah kondisi dimana seseorang atau individu memiliki minat seksual yang menyimpang dari normal. Pada saat ini penelitian tentang gerontofilia ini terbatas pada sejumlah studi kasus. Dimulai dengan makalah oleh Dr. Francis yang bernama Charles Ferre pada tahun 1900. Menggambarkan seorang pria yang berusia 27 tahun menolak perjodohannya dengan wanita yang berusia 20 tahun demi mendapatkan wanita berusia 62 tahun. Berdasarkan hal tersebut biasanya orang yang cenderung memiliki gerontofilia ini adalah orang yang tadinya pada usia mudanya itu menyukai atau berpacaran dengan orang yang jauh lebih tua dibandingkan dengan dia. Misalkan nih usianya itu baru 20 tahun dia pacaran dengan yang berusia 40 tahun atau 50 tahun kayak gitu. Atau dia usia 13 tahun dia pacaran sama usia yang 30 tahun kayak gitu. Sampai akhirnya setelah dia usianya dewasa biasanya dia bakalan menyukai orang yang lebih jauh lebih tua daripada dia. Mungkin kalau misalkan pacarannya sama orang yang lebih tuanya sekitar 5 tahun atau 7 tahun lebih tua mungkin masih mending ya. Tapi ini jauh lebih tua kayak ke nenek-nenek sama kakek-kakek kayak gitu. Menurut kalian kayak gimana? Adakah di sini orang yang punya kelainan seperti gerontofilia ini? Coba komen. Terima kasih telah menonton!